Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel Haruobi Gaming dan sekarang kita akan bermain Albion Mobile dan Albion Mobile ini sudah rilis di Playstore kita dan tentunya sudah sangat full optimisasi untuk permainan mobile dimana sebelumnya tidak terlalu optimal untuk permainan mobile sebelum rilis ke Playstore dan masih bisa di download di tab-tab tapi setelah ini kita bisa bermain Albion Mobile dengan sangat-sangat enak saya sendiri sudah bermain sekitar 2 minggu dan saya rasa kontrol di Albion Mobile ini sendiri sudah sangat enak seperti bermain MOBA seperti Mobile Legends, Wild Rift, AOV, dan kawan-kawan oke, disini kita akan menunjukkan bagaimana start dengan kuat yaitu pertama-tama kita harus bermain tutorial dulu oke, sekarang bikin karakter sesukamu dan enter the world oke nah ini di pulau tutorial ya jadi kita jangan melewatkan tutorial satu kalipun karena di tutorial ini sendiri kita dapat mendapatkan skill kita dapat mendapatkan uang pertama kita kita dapat mendapatkan pengalaman pertama kita dan kita dapat mendapatkan modal yang penting modal di awal untuk kita dapat memasuki dunia Albion Mobile jadi kuncinya di tutorial ini sendiri kita harus menyelesaikan semua tutorial dan mengambil langkah ekstra nanti di akhir kita akan tunjukkan oke, lalu ikuti saja disini kita harus menyelesaikan quest dari Wounded Crafter ini adalah Gagger Robestone Gagger disini sendiri menurut saya sudah sangat-sangat enak kita tinggal klik 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 otomatis akan langsung ke inventory kita mantap oke kita disini harus craft pedang pertama kita dan item inventory kita ada disini oke tinggal di klik saja nice nah di Albion ini sendiri kalau bagi yang belum pernah tahu atau belum pernah memainkan kita bisa memilih skill dari equipment yang kita pakai jadi skill-skill yang kita pakai adalah skill-skill dari inventory atau equipment yang kita pakai jadi sangat banyak sekali variasi yang bisa kita dapat oke lalu lanjutkan saja perjalanan ke tempat tutorial selanjutnya nah dari tempat yang tadi kita sudah sampai di tempat selanjutnya dan ini adalah kota tutorial kita pertama disini kita akan menyelesaikan segala quest nah disini kita harus buy mount ini disini lumayan sekali ini bisa dijual nanti press buy oke nah untuk mount kita bisa memakainya dengan menekan tombol mount di samping analog dan lanjutkan quest selanjutnya oke kita mendapatkan alat-alat untuk gathering di awal-awal ini lalu open the world by pressing the button ops maaf nah ini adalah world map kita ini adalah zone map kita jadi yang di kanan atas ini zone map yang di sebelahnya adalah world map sekarang kita harus menyelesaikan selanjutnya di hutan di atas kita bisa melihat ada lingkaran di zone map nah kita akan kita akan menebang kayu birch logs dan mengumpulkan kain dari bukan kain sih apa kulit kulit dari ini fox nah tinggal klik saja di sini dan kita akan otomatis menguliti si fox itu sendiri jadi di mobile ini sendiri enaknya adalah kalau drop uang itu akan otomatis masuk di inventory kita jadi tinggal dilewati saja tapi kalau di pc bedanya itu harus di klik dulu baru bisa masuk ke inventory kita jadi ada perbedakan disitu ya setelah tutorial ini sendiri nanti saya akan arahkan untuk dua path atau dua jalan dimana kita bisa dungeon atau kita bisa ke jalan ini gajer atau petani lah istilahnya tapi untuk mudahnya sih kita bermain di dungeon terlebih dahulu oke sekarang kita harus kembali ke silas di kota oke lanjutkan dan sekarang kita harus gather atau mengumpulkan iron ore atau copper ore dan kapas fiber oke kumpulin yang lumayan banyak tidak tidak masalah jadi untuk ekstra kita 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 selamat menikmati oke lanjutin balik ke kota dan temui silas nah kita sudah menemui silas disini nah sekarang kita refining untuk refining sendiri itu adalah proses dari kita memproses barang-barang yang kita kumpulkan untuk menjadi bahan jadi atau seperti contohnya ini copper bar kita bisa graph dari copper ore jadi copper bar nice lanjutnya ini leather ini dari rugged height jadi stiff leather rough nice lanjutnya dari bridge plank jadi no sorry bridge lock jadi bridge plank nice dari cotton jadi simple cloth nah seperti itu jadi kita tinggal menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk refining barang-barang mentah jadi barang-barang jadi bring your resources to the crane oke give item nah kita selesaikan quest kita selesaikan quest nah untuk quest selanjutnya nah oke sekarang kita sudah mendapatkan learning point nah skill disini sendiri oke kita akan jelaskan sedikit untuk skill di albion sendiri terbagi jadi banyak sekali jadi dari satu item jadi itu bisa nyabang ke banyak item atau banyak jenis jadi satu crafting bisa nyabang ke banyak crafting dan selanjutnya itu akan kita pelajari nanti tapi sekarang kita lanjutkan ke go to the outpost in the forest and steal the heretic map let's go oke kita sudah sampai di outpost heretic dan kita harus melawan musuh-musuh di sekitar sini dulu oke musuhnya tier 2 jadi kita akan simpang dengan equipment yang kita pakai walaupun equipment kita masih tier 1 oke nice nah kita tinggal sampai di ini ya di tempat tujuan dan langsung oke quest sekarang kita harus membunuh heretic sampai kita mencapai learning point dari battle kita selamat mencapai selamat mencapai kita terus melawan musuh sampai ini ya gambar pedang di samping di note ini 100% ya oke nah kita sudah mencapai learning point result artinya kita sudah mencapai 20% dari skill point yang kita harus cukupi untuk dapat memakai learning point dan disini tulisan learning point result you just reach the learning point result of the combat node oke next using learning points press learn to use your learning points oke jadi learning points adalah buku disini dan kita bisa learn disini nah kita udah lihat disini ada 20% dari 1315 dan learn oke yes oh nice nah sekarang return to captain tia let's go oke kita sudah sampai di kota dan kita harus kembali ke captain tia disini untuk menyerahkan heretic map dan kita mendapatkan 40 silver oke sekarang kita harus melihat peralatan-peralatan apa yang bisa dibuat di kota kita dan untuk starter saya sarankan kita memakai bow terus helmnya leather helm untuk bodinya cloth rope dan kakinya leather boots kenapa? untuk memaksimalkan endemic yang kita punya oke nah sekarang kita harus membeli tier 2 armor tier 2 chest armor tier 2 foot armor kita bisa craft atau kita bisa beli untuk efektivitas waktu kita akan membeli saja disini kita memiliki 157 157 barang silver kita bisa jual yang kita punya disini untuk menjadi uang nah untuk care sub sendiri jangan dibakai eman-eman eman-eman kita bilang oke sekarang kita punya 379 dan kita bisa membeli bow untuk di awal ini adalah tampilan market kita beli novice mercenary hood kita beli novice mercenary shoes dan kita beli tunggu novice scholar row oke dan kita cari novice bow nice oke langsung kita pakai disini oke dan kita buang semua item-item tier 1 oke dan kita mendapatkan bonus cape dari dia nah ini adalah tutorial terakhir dari Albion Mobile dan disini adalah tempat terakhir kita untuk mencari modal oke accept find the heretic fort in the mountains nah tapi sebelum itu ini adalah tips dari saya dimana kita bisa mencari uang terlebih dahulu di Albion Mobile emm coba kita cari ada bag atau tidak disini sepertinya tidak ada oke atau kita bisa craft later bentar oh tidak ada toolmaker nah disini nah noviceback kita bisa mengumpulkan noviceback ini terlebih dahulu setelah itu kita akan mengerjakan hal terakhir sebelum selesai tutorial oke setelah kita kita mendapatkan bag dari craft kita bisa membuang semua equipment atau semua equipment gathering dan kita bisa akan membeli yang tier 2 nanti di kota tapi sebelumnya kita bisa membuat ini dulu begini stone hammer disini ya begini stone hammer nah ini penting untuk langkah terakhir dari tutorial kita dan sekarang sebelum kita menyelesaikan tutorial kita kita akan mengumpulkan rough stone sampai inventory kita penuh kalau tidak salah itu sekitar 850 rough stone akan membuat inventory kita penuh dan akan memakan waktu sekitar 15 menit atau 10 menit nah ini ini adalah modal pertama karena rough stone di kota selanjutnya harganya cukup lumayan mahal dan bisa menjadi modal awal kita untuk permain di Albion Mobile oke mari kita kumpulkan sampai mantap oke setelah beberapa saat kita mengumpulkan rough stone sampai beratnya 141% itu sekitar 932 rough stone dan ya cukup lumayan matap dan kita bisa melanjutkan ke The Cave atau Heretic Fort sorry ini kita bisa melanjutkan tapi kita akan berjalan sedikit lambat karena beban berat yang kita bawa kita kita membawa beban berat sampai 141% tapi berjalan yang lambat ini itu akan sangat worth it untuk kita sudah sampai di kota kita karena kita akan mendapatkan banyak banyak sekali modal mantap deh oke kita sudah sampai di Heretic Fort kita disuruh membunuh 10 Heretic oke mari kita bunuh 10 Heretic nah kita sudah membunuh 10 Heretic dan sekarang kita harus menuju ke map yang ada warna kuningnya ini untuk membakar sampah membakar sampah untuk mengganggu para Heretic oke setelah sampai sangat lambat sekali oh my oh my nice tugas selanjutnya nah ini adalah akhir dari tutorial di The Cove ini atau tempat tutorial ini dan setelah ini kita akan menuju ke kota dimana kita akan melakukan persiapan dan melakukan quest-quest kecil kita tidak perlu membunuh itu ya kita tinggal menuju ke putih-putih di daerah itu dan let's go pindah ke kota selanjutnya oke disini kita akan dihadapkan pilihan travel to mountain cross forest cross hike land cross step cross swam cross kita akan pergi ke forest cross disini ada tempat dimana karakter pertama saya ada dan tinggal boy journey atau bisa memilih yang lain bebas oke let's go ke forest cross dan by journey nah kita sudah berada di forest cross sekarang langkah selanjutnya adalah oke nah ini adalah quest-quest kita bisa menyelesaikan quest-quest disini untuk mendapatkan premium 3 hari oke tapi sebelum itu kita akan menaruh atau menyimpan roadstone kita di chest di tengah ini nah jadi kita tidak tidak perlu keberatan lagi dan tenang saja chest ini tidak akan diambil oleh orang lain tetapi hati-hati kalau lupa chest ini tidak gabung atau tidak share antara kota jadi chest satu dengan chest yang di kotanya lain tidak nyambung jadi kita harus menyimpan di salah satu kota saja oke langkah selanjutnya kita harus menyelesaikan ini nah kita sudah dapat premium 3D dan manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dan kita akan menyelesaikan quest-quest disini mari kita selesaikan nah setelah beberapa quest dan kita telah sampai di combat the basic combat is my specialty to know this I tend to let others to the fighting jadi disini kita harus menyelesaikan royal expedition dan expedition adalah daily quest atau daily dungeon dan kita bisa melihat di portal seperti ini di kota dan tinggal klik saja dan mari kita start dungeon expedition pertama disini adalah yang terpenting karena kita akan mendapat royal sigil dimana royal sigil itu harganya cukup mahal nah inilah kenapa kita memilih bow pertama kali karena sangat enak sekali untuk menyelesaikan dungeon dungeon dimana damage-nya gede attack speed-nya bisa dimodifikasi sehingga sangat cepat dan bisa memiliki pasif atau skill buff yang membuat attack kita jadi area sangat enak sekali tapi disini sendiri di albion sendiri kita walaupun pertama kali memilih seperti archer atau memilih pakai pedang dan kawan-kawan kita bisa bebas sekali mantap jadi tidak ada yang namanya salah skill point ini dan untuk basic combat sendiri di mobile sudah sangat enak dan ketika ada musuh yang seperti tadi ada lingkaran-lingkaran di sekitar karakter kita itu artinya musuh sedang memakai skill untuk menyerang kita kita harus menghindarinya seperti ini dan mekanik-mekanik di boss sendiri juga seperti itu tapi lebih bervariasi jadi nanti kalian akan menghadapi beberapa boss yang mungkin akan sangat susah dan oleh karena itu kita rekomendasikan untuk bergabung di guild dan kalau ada yang tertarik untuk bergabung di guild kami kita bisa eh kita menampung untuk pemain-pemain baru ataupun pemain-pemain lama juga bisa nanti nanti saya akan tuliskan nama guild kami di deskripsi nah ini mencapai boss pertama oke lanjut semoga si tidak meluk Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita hampir sampai di tempat boss terakhir di dungeon ekspedisi ini. Terima kasih. Terima kasih. Nah, bagi para pemain baru, tenang saja. Dengan mengikuti guide ini, saya harapkan para pemain baru bisa start dengan sangat enak, dengan istilahnya bisa mengejar ketinggalan juga. Karena disini kalau kita mengetahui selok-beloknya atau tips and tricks saja sedikit, kita bisa progress dengan sangat-sangat cepat. Oke, kita sudah selesai. Oke, kita sudah selesai. Mantap sekali. Dan kita tinggal keluar ke kota. Nah, disini kita mendapatkan 4000 silver kita yang pertama dan mendapatkan Royal Sigil. Oke, Royal Sigil. Mari kita ambil di Commander Roland in Forest Cross. Ini, aku kan. Nah, ini Tom of Insight ya. Nah, kita tinggal. Setelah ini kita akan use learning point or kill mobs to unlock tier 3 weapons. Itu artinya kita harus membunuh monster atau memakai learning point kita untuk membuka skill-skill point disini. Di mana, nah ini disini, di mana sekarang kita akan menyasar ke journeyman warrior dan kita harus berganti ke novice broadsword. Oke. Untuk mencari novice broadsword sendiri, kita bisa mencari di market, ke melee, short, tier 2. Oke. Novice broadsword. Dan bisa mencari ke yang outstanding, paling murah saja. Ini cukup. Yes. Nah, tinggal kita ikut. Oke. Nah, kita bisa mencari, apa namanya? Bisa menjual bau kita. Oh, kita harus repair dulu, jadi tidak perlu. Nah, untuk sekarang karena kita mempunyai learning point, sebetulnya tidak perlu, tapi tidak masalah. Jadi kita tinggal seperti ini. Nah, teman-teman memerlukan sedikit learning point. Jadi kita bisa memakai tier 3 armor. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa mencari tom of insight. Hmm, oh tidak. Oke, berarti sekarang kita tinggal mencari, ini, ini bisa kita pakai ya. Tinggal kita use, dan kita akan mendapatkan learning point. Nah, kita bisa learn langsung pakai LP atau learning point. Yes. Oke, nice. Dan kita bisa memakai crossbow. Inilah tujuan pertama kita. Kita cari range, crossbow, oke. Pilih yang paling murah, cari yang outstanding. Atau yang tidak usah outstanding, tidak masalah. Cari yang good. Nah, lalu kita buy. Yes. Nah, kita mendapatkan senjata range kita yang pertama. Nah, setelah kita mendapatkan ini, tinggal kita equip. Oke, dan kita bisa melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Oke. Oh, iya. Karena quest di sini, membutuhkan kita untuk membeli atau get a tier 3, atau kita harus mendapatkan tier 3, maka kita akan menanjutkan membeli cloud armor tier 3. Cari yang paling murah saja. Sekolah rope tier 3. Terus kita lanjutkan untuk leather helmet tier 3. Lalu, leather shoes tier 3, oke. Oke. Oke, kenapa dengan set ini? Kita jelaskan sekarang. Untuk Untuk journeyman mercenary hood, kita akan nantinya akan menggunakan specter. Dan untuk sekolah rope, kenapa? Kita nantinya akan memakai Druid rope, dimana itu adalah rope dengan damage tertinggi, dan skill tertinggi, dan journeyman scolar rope, mendapatkan physical attack bonus plus 48%. Jadi, untuk rope sendiri, di sini kita tidak terpaku, kalau kita pakai bow harus leather, kita bisa bebas. tapi untuk optimalnya adalah begini. Nah, setelah ini kita akan use the dungeon map. Oke, mari kita buka. Jadi, kita harus keluar dulu. Nah, di sini kita bisa membuka ini. Use the dungeon map. Nah, itu akan menunjukkan tempat dungeon, dimana kita bisa berpetualang. Quasnya adalah The open world, enter the dungeon. Oke, mari kita menunjukkan. Oke, kita sudah sampai di depan dungeon yang sudah kita buka tadi, dan tinggal enter the dungeon. Untuk menyuasuki dungeon, kita tinggal klik tombol gear, atau tombol tadi. Ya. Oke. Loot a chest, kill the heretic boss. Oke. mari kita selesaikan dungeon ini. Nah, di sini kita akan mencoba untuk speciality dari Nah, bisa kita lihat damage-nya sangat besar sekali. dan skill pertamanya, sangat-sangat kuat. Tetapi, yang kita sasar adalah ini, explosive ball, dimana ini adalah skill pertama dengan damage terbesar dan termudah. Jadi, untuk explosive ball sendiri, kita bisa mendapatkannya di nah, eh, sorry. Nah, di sini. Di level 3. Kita bisa mendapatkan explosive ball di level 3. Sedangkan di senjata lain, bisa dapat di sekitar level 50, level 60. Jadi, jadi, sangat mudah sekali memakai crossbow ini. Oke, kita akan menyelesaikan dungeon ini. ini. Oke, kita sudah sampai di tempat terakhir dari hidden mines tadi dan sekarang kita harus membunuh heretic boss heretic of chopper dengan health point 4381 tier 3. Oke, ini adalah boss pertama kita yang beneran istilahnya bukan tutorial dan now, let's go. kita harus sering agak lari-lari untuk menghindari serangan dari boss tersebut. Boom! boss sendiri ada meganiknya sendiri-sendiri jadi kita harus mempelajari serangannya bossnya seperti apa. Nah, kita sudah membunuh bossnya dan kita akan membuka chestnya. Oh, what? Apa ini? Ini uang kita bisa buka ini armor baru dan ini senjata baru yang bisa kita jual. Oke, dan kita tinggal ke kota kalau kita mau keluar dari dungeon tinggal klik tombol di sebelah di bed ini. Dan kita akan langsung teleport keluar. Oke, sekarang kita harus kembali ke kota. Mari kita kembali ke kota. Oke, kita sudah sampai di royal commander Roland di forest cross. Oke, lalu di complete. Nice. Nah, di sini kita tinggal menyelesaikan quest terakhir. Di sini adalah royal crafter atau ready as ever di mana ready as ever kita akan mendapatkan adep royal sigil yang bisa kita jual sekitar 25.000 sampai 30.000 dan kita harus pergi ke kota Limhurst di mana kita akan menetap di sana. Kita tinggal accept. Nah, langkah selanjutnya kita ambil rough stone kita. Tapi sebelumnya saya mendapatkan barang-barang kita bisa jual di sini dengan harga yang cukup lumayan. Oke. Nah, tujuan selanjutnya kita akan mencari crossbow tier 4. Apakah di sini ada? Boltcaster namanya. Oh, tidak ada. Berarti kita nanti akan mencari boltcaster di kota Limhurst. Mari kita ke Limhurst. Tinggal ke map di sini. Kita akan berpindah ke Stackborn dan tinggal lurus saja kita akan sampai di Limhurst. Mari kita jalan. Oke, kita sudah sampai di depan kota Limhurst dan kita akan masuk ke Limhurst. Ini adalah kota utama kita di Forest Cross. Nah, kita sudah sampai di Royal Explorer Alley in Limhurst. Amplit. Nice. Dan tujuan selanjutnya adalah take a stroll to town atau kita bisa berputar-putar di kota dan kita accept. Nah, di sini adalah Expedition Master di mana kita dapat dungeon dengan sangat aman perhari dan mendapatkan Royal Sigil untuk bisa kita kumpulkan atau kita bisa jual dan selanjutnya ini adalah tempat upgrade Enchant Equipment di sini adalah tempat repair kita bisa repair seperti itu selanjutnya di mana oh di sini nah ini adalah tempat faction nah di faction ini sendiri kita bisa Enlist atau kita bisa memaksuki faction dari Limhurst dan kita bisa mengumpulkan faction-nya dan akan ditukar ke 3 heart jadi kita bisa grinding faction point dan bisa ditukar ke 3 heart dan 3 heart ini sendiri harganya sekitar 70.000 silver dan itu sangat lumayan sekali ini adalah Island Merchant ini Vanity Merchant selanjutnya oh sorry ini adalah Congurer Hall dan ini adalah round ket di mana kita bisa enter the outline atau kita bisa memasuki outline di mana pvp yang akan mendrop kita semua kalau kita mati atau musuh kalau musuh kita mati bisa drop semua barangnya dan kita tinggal ambil di situ tempatnya atau di map merah warna map warna merah tier 6 tier 7 tier 8 di tempat-tempat tersebut adalah full loot pvp yang artinya kita bisa menjatuhkan barang kita semua kalau kita mati oke arena ada disini dan travel planner oke dan ini adalah marketplace di mana kita akan menjual barang-barang kita semua dan ini adalah bank banknya di tengah sini oke sekarang kita tinggal kembali ke Royal Explorer Alley di depan kota split nah itulah semua quest awal dari Albion Mobile dan selanjutnya tidak akan tidak akan ada quest dan langkah terakhir dari tutorial ini adalah menjual roughstone dan adep Royal Sigil di market oke mari kita ke market oke disini ya tempat marketnya lalu kita tinggal jual oke nah ada periode Sigil sendiri kita bisa jual seharga 25.000 kita bisa jual langsung seperti ini sell dan kita mempunyai uang sekitar 37.246 dan kita bisa menjual roughstone price satunya sekitar 47 kalau kita jual ke sell order kita bisa menjual di harga sekitar 55 dan kita harus menunggu jadi contoh sell order nah disini kita bisa mengatur mengatur harganya disini misal kita mau 55 dan kita akan mendapatkan total 49.000 tapi sekarang kita akan menjual secara langsung dan kita akan mendapatkan uang total 42.489 silver dan kita tinggal sell oke nice langkah pertama kita selesai dan kita sudah sampai di kota Limhurst dengan modal 79.736 jadi kita bisa membeli apapun di tier 4 dengan mudah dan untuk rekomendasi selanjutnya kita melanjutkan ke boldcaster boldcaster oke adept boldcaster seharga 25.000 jika kita tidak melakukan hal-hal di tutorial guide ini kita tidak akan bisa membeli adept boldcaster ini dimana adept boldcaster ini sangat sangat damage nya sangat mantap oke kita tinggal beli bye yang termurah bye yes oke oke langkah pertama kita selesai dan kita mencari langkah kedua truit rope truit rope oke nah kita belum bisa ya seharga 7000 nah kita bisa melihat disini dan kita bisa learn sehingga kita bisa memakai truit rope untuk cloud rope factor ini dan ini kita bisa learn juga kita bisa learn ini juga lighter juice factor oke selesai dan kita bisa membeli adept truit rope kenapa adept truit rope kita jelaskan untuk skill yang disini obsessive burst get a burst of power whenever you catch a spell within the next 10 second jadi ketika kita mengaktifkan skill kita kita akan mendapatkan increase damage 6% dan stacks atau menumbuk sampai 6 kali dalam kurun waktu 10 detik dan kita bisa memilih skill pasifnya dimana adalah increase all your damage reduce gas time reduce your energy cost dan kita akan memilih increase all your damage dan kita akan memakai ini oke nice dan langkah selanjutnya adalah membeli specter helmet sembar nah ini harganya 165 ribu jadi kita bisa mengumpulkan uang terlebih dahulu dan untuk leather shoes kita bisa memakai mercenary shoes atau alien shoes alien oke adep alien shoes dengan harga 31.600 oke seperti itu dan itu adalah tutorial awal untuk bermain Albion Mobile dimana kita sudah mendapatkan boltcaster dan druid drop dulu ini adalah tujuan utama kita bermain Albion Mobile jadi starter kita akan sangat-sangat strong sangat-sangat kuat dan kita akan mudah menyelesaikan segala dungeon oke segitu dulu untuk guide tutorial pertama ini dan saya harap kalian dapat menikmatinya kalian dapat mencontoh cara-cara tutorial dari saya ini dan terima kasih sudah menonton thank you for watching and see you on the next Albion Mobile guide bye-bye